Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala syirafil amjiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi syahli sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan milisani yafkahu qawli. Baiklah untuk pertemuan kedua kita. Seperti yang sudah kita sepakati bahwa untuk pertemuan kedua, ketiga, bahkan mungkin yang di pertemuan keempat. Kita akan belajar tentang teori yang berhubungan dengan materi mata kuliah kita. Materi tajuit yang akan kita pelajari ini adalah materi-materi dasar sebenarnya yang sudah tentu kalian pelajari. Jika memang sebelumnya kalian berasal dari pondok pesantren atau dari sekolah-sekolah-sekolah madrasah tentunya sudah pernah kalian pelajari. Dan bagi teman-teman kita yang belum mempelajari tentang ilmu tajuit ini, maka kita akan belajar bersama-sama. Yang sudah belajar maka tentu ini akan menjadi sarana untuk merojah. Baik, kita masuk ke materi kita. Ilmu tajuit ini adalah ilmu untuk mempelajari bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah, kemudian diwarisi oleh para sahabat, para ulama, hingga ke kita. Membaca Al-Quran itu tidak sama hukumnya dengan membaca buku-buku biasa atau buku-buku bacaannya. Di setiap huruf Al-Quran itu mengandung pahala. Nah, kalau misalnya kita membaca Al-Quran, ketika kita membaca Al-Quran, setiap hurufnya itu mengandung pahala. Beda dengan membaca buku, walaupun buku tersebut adalah buku-buku yang bertulisan Arab. Belum tentu dia adalah termasuk ayat-ayat Al-Quran. Dan hukumnya pun juga, ketika kita membaca ayat Al-Quran, harus sesuai dengan hukum tajuitnya. Beda ketika kita membaca teks-teks Arab, itu tidak dibutuhkan bacaan tajuitnya. Contoh, ketika saya membaca, misalnya, kalimat Yasin di dalam Al-Quran, itu harus dipanjangkan bacaannya Yasin. Akan tetapi, ketika saya membaca kalimat Yasin di dalam buku bacaan, maka tidak ada kewajiban. Kita tidak diharuskan membaca buku itu dengan hukum tajuit. Contohnya, misalnya, dalam satu teks, saya itu membahas tentang hukum membaca Yasin. Kira atu Yasin inda ba'adil ulama, misalnya contohnya. Kira atu Yasin inda ba'adil ulama, itu saya cukup mengucapkan kata Yasin atau kalimat Yasin itu dengan, seperti saya mengucapkan dengan, mengucapkan kalimat yang lainnya. Kira atu Yasin inda ba'adil ulama. Bukan, kira atu Yasin inda ba'adil ulama. Tidak seperti itu. Nah, itu yang membedakan bagaimana cara membaca Al-Quran dan cara membaca teks Arab lainnya. Karena Al-Quran itu adalah kitab di dalam salah satu, di dalam ayat yang difirmankan oleh Allah SWT. Bahwa ayat-ayat Al-Quran ini disusun dengan rapi, serta dijelaskan secara terperinci. Yang diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana, lagi maha mengetahui. Al-Quran ini adalah wahyu Allah SWT yang terakhir, yang diturunkan, disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui Malaikat Jibril. Satu dari sekian banyak kemujizatan Al-Quran adalah balasan pahala bagi orang yang membaca, terlebih mampu mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam satu riwayat, hadis mengatakan bahwa yang termasuk pahala di dalam membaca Al-Quran itu, ketika membaca alif, lam, mim, bukan dimaksud pahalanya itu adalah alif, lam, mim itu. Bukan dihitung secara perkata, tetapi dihitung per huruf alif, lam, dan mim. Seperti itu. Al-Quran memiliki banyak keistimewaan yang tidak dijumpai di dalam kitab-kitab lain. Sampai cara membacanya pun juga harus disesuaikan dengan aturan mainnya atau tartil. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surah Al-Muzammil di ayat yang keempat. Dan bacalah Al-Quran itu secara tartil. Warad tilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Quran itu dengan cara tartil atau pertolahan-lahan. Dalil yang mewajibkan untuk membaca Al-Quran dengan mahamitajwid. Yang pertama yaitu dari surah Al-Muzammil ayat keempat. Dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan atau tartil. Atau disini dimaknai dengan tajwid. Seperti yang disampaikan di slide sebelumnya. Warad tilil Qur'ana tartila. Ayat ini menjelaskan atau menunjukkan bahwa Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk membaca Al-Quran yang diturunkan kepadanya dengan tartil. Yaitu memperindah mengucapkan setiap huruf-hurufnya atau bertajwid. Tentu dengan memperhatikan ranah ilmu tajwid ini ada beberapa nanti akan kita bahas dalam pertemuan ini. Membaca Al-Quran yang dimaksud dengan tartil atau dengan bertajwid itu yaitu dengan membacanya itu sesuai dengan membaca huruf sesuai dengan makharijul hurufnya. Membaca setiap hukum dan sukun atau tanwin atau mim itu sesuai dengan haknya. Apakah harus didengungkan? Apakah harus disamarkan? Seperti itu. Dalil yang kedua yaitu diambil dari sunnah atau dari hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah bahwa Ummu Salamah adalah istri dari Rasulullah SAW. Ketika beliau ditanya tentang bagaimana bacaan Al-Quran dan sholatnya Rasulullah SAW, maka Ummu Salamah menjawab ketahuilah bahwa Rasulullah SAW sholat kemudian tidur yang lamanya sama seperti ketika beliau sholat tadi. Kemudian baginda Rasulullah SAW sholat yang lamanya sama seperti ketika beliau sholat kemudian tidur lagi yang lamanya sama seperti ketika beliau sholat. Sehingga menjelang subuh. Kemudian Ummu Salamah mencontohkan cara bacaan Rasulullah SAW dengan menunjukkan satu bacaan yang menjelaskan ucapan atau menjelaskan ucapan huruf-hurufnya satu persatu. Jadi di dalam riwayat ini bahwa Ummu Salamah, istri dari Rasulullah SAW menjelaskan atau mencontohkan bagaimana bacaannya Rasulullah SAW. Kemudian dalil yang ketiga yaitu diambil dari ijemah para ulama bahwa konsensus ulama atau kesepakatan ulama itu mengatakan bahwa dari zaman dahulu, dari zamannya Rasulullah SAW sampai saat ini yang menyatakan bahwa membaca Al-Quran dengan bertajwid merupakan hukum atau sesuatu yang fardu dan wajib. Maka hukum mempelajari ilmu tajwid itu memang hukumnya itu adalah fardu kifayah. Akan tetapi mempraktekannya atau membacanya itu adalah fardu ain. Nah seperti itu. Tajwid. Nah kita masuk ke definisi tajwid. Tajwid itu diambil dari bahasa Araf. Secara harfiah mengandung arti melakukan sesuatu dengan elok atau dengan bagus atau dengan indah. Dan membaguskannya. Tajwid berasal dari kata jawada. Jawada yu jawidu tajwidan. Dalam ilmu kiro'ah, tajwid berarti mengeluarkan huruf dari tempatnya dengan memberikan sifat-sifat yang dimilikinya. Memberikan hak-hak setiap huruf tadi. Jadi ilmu tajwid adalah suatu ilmu yang pelajari bagaimana cara melafazkan atau mengucapkan huruf-huruf yang terdapat dalam kitab suci Al-Quran maupun hadis. Nah ini yang saya maksud tadi itu yang dipelajari dalam ilmu tajwid. Dalam ilmu tajwid dikenal beberapa istilah yang harus diperhatikan dan diketahui dalam membaca Al-Quran. Contohnya makharijul huruf yaitu tempat keluar masuknya huruf. Tempat keluarnya suara huruf. Kemudian sifatul huruf yaitu melafalkan atau mengucapkan huruf. Ahkamul huruf yaitu berhubungan dengan huruf-huruf. Ahkamumat wal qasr. Yaitu panjang dan pendeknya cara melafazkan bacaan di dalam Al-Quran. Ahkamul wakaf walib tidak, yakni mengetahui huruf yang harus mulai dibaca dan berhenti pada bacaan bila ada tanda huruf. Misalnya contoh tanda kecil biasanya di atas kalimat dalam Al-Quran itu misalnya kayak kof, kof lam, kemudian sod lam. Itu yang dimaksud dengan ahkamul wakaf atau hukum-hukum tentang wakaf. Dan khot usmani. Khot usmani ini yang dimaksud adalah bagaimana membaca huruf-huruf yang sekarang ini pada umumnya sudah dituliskan dengan khot usmani. Khot usmani itu dengan rosam usmani atau dengan fon usmani istilahnya seperti itu. Nah ini contoh dari makharijul huruf yang akan kita pelajari insyaallah di pertemuan selanjutnya. Di bibir itu huruf waw, huruf ba, huruf mim. Waw, ba, mim itu melibatkan bagian bibir. Fa itu melibatkan bagian gigi depan, gigi atas. Fa. Ini akan kita pelajari lebih dalam nanti di pertemuan selanjutnya. Sekarang tentang tanda-tanda wakaf atau wasal. Wakaf artinya berhenti. Nah tanda-tanda ini yang pada umumnya kita temui di dalam Al-Quran ini memiliki makna. Ini adalah rambu-rambu dalam membaca Al-Quran. Ketika bertemu dengan wakaf huruf mim kecil di atas ini, nah huruf mim kecil itu kalau kita memperhatikan di mushaf yang menggunakan rosamnya itu adalah rosam usmani atau khot usmani. Biasanya huruf mim, yang seperti yang saya tunjuk ini, huruf mim ini, ini ada penggunaan huruf mim itu sebagai wakaf lazim. Ada juga penggunanya itu sebagai iklam. Nah, kalau misalnya wakaf lazim biasanya terletak di antara dua kata. Yang iklap tadi berada di dalam kata. Nanti kita pelajari contohnya. Mu'anakoh ini adalah tanda titik tiga yang berarti kita harus berhenti di salah satu titik. Mau yang di awal atau yang di akhir. Kemudian wakaf mutlak, huruf to, wakaf kola, wakfun awla maksudnya. Lebih baik berhenti. Tanda kof sama fa ini artinya berhenti juga. Yang ini jim ini juga artinya berhenti. Boleh dihentikan, boleh dilanjutkan. Wasal disini maksudnya adalah meneruskan bacaan. Kenapa kita meneruskan bacaan? Nah, karena disini ada tanda, biasanya ada tanda-tanda seperti ini. Nah, biasanya letak tanda-tanda ini itu maksudnya adalah kalimat yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Kalau kita berhenti di tanda yang ditandain dengan huruf lam, contohnya, itu akan merubah arti. Makanya diperintahkan di sana untuk meneruskan bacaan agar arti di dalam bacaan Al-Quran tadi atau dalam kalimat tadi, artinya pun juga sempurna. Tidak terpotong-potong. So'lam artinya waslun awla atau disambungkan itu lebih baik. Rufzai, so'at, dan kof ini artinya juga menyambungkan. Oke, selanjutnya, hukum nun sukun atau tanwin. Ada banyak, ada lima disini contohnya. Ada iduram bigunah, iduram bilagunah. Ada izhar, ada ikhlab, dan ada ikhfa. Kita masuk ke iduram bigunah. Iduram bigunah itu yaitu ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf. Ya, nun, mim, atau waw. Biasanya untuk memudahkan di kitab-kitab atau yang dipelajari itu kalau untuk memudahkan menghafal hurufnya itu disingkat menjadi yanmu. Seperti itu. Iduram bigunah yaitu ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ini. Bertemu dengan salah satu huruf ini di dalam dua kata yang berbeda. Beda lagi ketika dia berada dalam satu kata, maka dia akan tidak menjadi iduram bigunah. Iduram berarti memasukkan bigunah artinya dengan dengu. Maksudnya adalah memasukkan huruf nun sukun atau tanwin ke dalam salah satu huruf ini. Ya, nun, mim, waw. Salah satu hurufnya. Kemudian diberikan dengu. Nun sukun bertemu dengan nun sukun. Contohnya. Falan nazidakum. Falan nazidakum. Dun sukun bertemu dengan huruf waw. Mi waraihim. Dun sukun bertemu dengan huruf ya. Mai yakulu. Contoh tanwin bertemu dengan huruf mim. Fatham mubinah. Seperti itu. Ini contoh dari iduram bigunah. Selanjutnya. Iduram bila gunah. Iduram bila gunah itu artinya sama seperti yang tadi. Iduram berarti memasukkan bila gunah artinya tanpa dengung. Nah, huruf apa ya? Nun sukun dan tanwin bertemu dengan dua huruf ini. Maka hukum bacaannya dimasukkan huruf nun tadi atau suara bunyi dari tanwin tadi. Tapi tidak didengungkan. Contoh. Nun sukun bertemu dengan huruf lam. Mil ladun ka. Mil ladun. Nun sukunnya hilang. Dimasukkan atau dileburkan ke dalam huruf lam. Contoh selanjutnya tanwin bertemu dengan ro. Ghofurur rahim. Ghofurur. Langsung ya. Tidak ada run. Itu yang dimaksud dengan iduram bila gunah. Izhar. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ini. Ada enam. Maka bacaannya itu harus diizharkan istilahnya. Atau harus dijelaskan atau dibaca dengan jelas atau terang. Apabila ada nun sukun. Nah, ini tadi. Hurufnya yaitu. A. H. Kho. A. Gho. H. Contohnya. Ketika nun sukun bertemu dengan huruf ha. Min haisu. Min haisu. Tidak boleh. Min haisu. Itu didengungkan namanya. Sedangkan ini dia tidak dituntut untuk didengungkan. Tapi harus dibaca jelas. Huruf nunnya harus terdengar jelas. Dan huruf ha nya harus terdengar jelas. Min haisu. Selanjutnya. Tanwin bertemu Ain. Khulukin azim. Bukan khulukin azim. Khulukin azim. Nah, kalau misalnya ada rasa getaran atau dengungan. Itu artinya itu didengungkan. Nah, itu tidak boleh. Khulukin azim. Khulukin azim. Harus dipraktekkan. Kalau misalnya tidak kerasa dengung ketika membaca kin'ah. Nah, itu berarti sudah sesuai. Sudah jelas dan sudah terang. Tapi kalau misalnya ada dengungnya. Maka itu tidak boleh. Karena dia di sini tidak dituntut untuk didengungkan. Silahkan praktek sendiri. Dicoba-coba dengan sisa huruf yang lain. Kemudian, ikhlab. Nun sukun atatanwin bertemu dengan huruf ba. Di sini hanya satu huruf. Maka, bunyinya menjadi seperti huruf mim. Ini yang saya maksud tadi. Ketika kita mempelajari tentang tanda wakaf huruf mim. Huruf mim di dalam Al-Quran. Huruf mim kecil di atas itu. Bisa jadi dia itu adalah bacaan ikhlab. Dan bisa jadi dia itu adalah bacaan wakaf lazim. Tapi biasanya dibedakan. Ketika wakaf lazim itu. Setahu saya. Coba nanti di cek lagi ya. Wakaf lazim itu biasanya huruf mimnya itu adalah mim. Mim seperti ini. Mim. Yang buntutnya itu melandai. Tapi kalau misalnya ikhlab. Nanti tanda mimnya itu huruf mim yang buntutnya itu ke bawah. Nah, nanti bisa di cek lagi apakah kebalik gitu ya. Coba nanti di cek lagi. Dan salah satu yang membedakan adalah ketika wakaf itu tentu dia berada di antara dua kata. Kenapa? Karena wakaf itu dia berhenti di kata yang pertama. Nah, sedangkan bacaan ikhlab di sini. Oh iya, di ikhlab juga ternyata sama. Seperti ini kan. Man, bakila itu adalah dua kata. Jadi yang membedakan biasanya itu tadi. Bentuknya sih. Yang mim apakah bentuknya melandai. Atau dia itu adalah ke bawah. Nanti di cek lagi di Al-Quran. Kemudian selanjutnya. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 15 huruf di bawah ini. Datta sa'jim dal zal zai sin sin so'do to zo fa'kov kaf. Itu harus dibaca dengan samar-samar. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang 15 huruf di antara ini. Contoh huruf nun sukun bertemu dengan huruf jim. An jainakum. Nah, ada samar-samar antara dengungnya gitu ya sama jelasnya. Yauma izin suqa. Kawman salihina. An suhulihim. Nanti dicoba lagi. Silahkan dicoba-coba sendiri. Sekarang masuk ke hukum mim sukun. Mim sukun. Huruf mim sukun. Ada tiga hukum bacaan nanti di huruf mim sukun ini. Yang pertama yaitu idurom misli. Idurom misli. Idurom artinya memasukkan. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Idurom artinya memasukkan. Misli artinya adalah sesuatu yang semisal. Sesuatu yang sama. Contohnya yang disini adalah mim sukun bertemu dengan huruf mim. Ini adalah idurom misli. Atau istilah lain itu idurom utamasi lain. Tapi idurom misli ini biasanya disebut juga dengan idurom mimi. Kenapa? Karena antara huruf mim bertemu dengan huruf mim. Contohnya. Nah ini huruf mim yang kedua ini tidak ada tanda tasdid. Tapi dia seakan-akan memasukkan huruf mim ini ke dalam huruf mim selanjutnya. Huruf mim yang kedua. Ikhfak syafawi. Artinya adalah ketika ada huruf mim sukun bertemu dengan huruf ba. Ikhfak tadi artinya menyamarkan. Syafawi itu karena dia adalah huruf ba. Huruf ba itu adalah huruf yang mokroj. Hurufnya itu adalah di bibir. Izhar syafawi. Tahu dibaca dengan jelas untuk huruf-huruf ini. Contohnya. Apabila ada mim sukun bertemu dengan salah satu huruf hijaiya. Selain mim dan ba. Selain huruf mim. Dan selain huruf ba. Kalau dia bertemu dengan huruf mim. Maka dia masuknya. Tadi itu kan di idurom mimi. Atau idurom misli. Tapi kalau dia mim sukun bertemu dengan ba. Maka dia masuk ke ikhfak syafawi. Nah ini huruf mim. Sukun bertemu dengan selain mim. Dan selain ba. Semua huruf hijaiya selain dua huruf tadi. Maka dia masuk ke izhar syafawi. Dibacanya harus dengan jelas. Amlam tunzir hum. Amlam. Nah harus jelas. Hum na imun. Harus dibaca dengan jelas. Oke. Singkat saja. Segitu dulu. Untuk materi kita hari ini. Kalau ada pertanyaan. Silahkan tanyakan di kolom komentar. Di kolom komentar diskusi. Atau nanti kita di pertemuan selanjutnya. Ketika murojah. Tentang materi yang sudah kita pelajari. Bisa ditanyakan. Dan untuk materi hari ini. Yang berhubungan dengan materi-materi. Hukum bacaan ini. Akan saya minta. Untuk diberikan contoh lain. Jadi silahkan dipelajari. Dan akan saya tes. Atau saya uji di pertemuan selanjutnya. Sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.